Jadi ini adalah dunia Anda. Seorang anak yatim piatu bisa dikatakan karena kesalahannya sendiri. Sehingga ia berpetualang ke dunia magic dituntun oleh spirit untuk menyelamatkan ibunya yang meninggal di dunia yang dikuasai Dark Jean. Untuk yang suka Pokemon pasti tertarik dong dengan game ini karena battle sistemnya menggunakan monster-monster yang harus kita jinakan terlebih dahulu. Monster bisa bermetamorfosis atau berevolusi saat mencapai level tertentu. Selain itu desain open world-nya yang bikin makin betah main Minopuni Riot of the White Reads. Selain main untuk kisah utamanya, ada banyak side quest ala RPG yang bisa kamu lakukan. Sehingga membuat gameplay Minopuni ini lumayan panjang dan kamu juga bisa menentukan pilihan mau main gampang yang fokus ke story atau susah yang fokus ke gameplay. Sebenarnya gameplay ini seru banget dan gak boring. Yang ada kamu bakal main sampe lupa waktu. Tapi kamu tau gak, gak cuma game-nya aja lho yang the best dan gak dilakukan lagi. Tapi ada PS3 limited edition Minopuni yang sedikit banget di Indonesia. Karena hanya beredar di Jepang dan salah satu konsol burunan kolektor ini ada di Kasoku Games. Terima kasih telah menonton!